Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Amda Ibrahim NPM 1831 1114 Dan saya Sinti Prasiska 1831 1003 Disini kami akan menjelaskan materi tentang Schneider Hidrograf Satuan Sintetis Schneider dari kelompok 1 Dosen pembimbing kami yaitu Pak Priza Disini yang beranggotakan dengan Sinti Prasiska 1831 1003 Dan M. Hamja Ibrahim 1831 1114 Hidrograf Schneider mendapatkan dan mengembangkan hidrograf satuan das Di Amerika Serikat yang berukuran 30-30 ribu km Dengan menggambungkan bentuk-bentuk hidrograf satuan dengan karakteristik das akibat hujan 1 cm Hidrograf Satuan Sintetik Di daerah di mana data hidrologi tidak tersedia untuk menurunkan hidrograf Satuan maka dibuat hidrograf satuan sintetis yang didasarkan pada karakteristik fisik dari das Berikut ini diberikan beberapa metode yang biasa digunakan Yaitu Schneider, Gamma, Nakayasu, dan Limantara Unsur-unsur hidrograf satuan yang dimaksud adalah 1. Unsur puncak 2. Waktu dasar 3. Durasi hujan Karakteristik das yang dimaksud adalah Luas das Dan panjang aliran utama Jarak antara titik berat das dengan outlet yang diukur di sepanjang aliran utara Dan ini posisi L dan LC pada suatu das Unsur-unsur hidrograf satuan yang dimaksud adalah Unsur puncak 2. Waktu dasar 3. Durasi hujan Dan ini gambar posisi L dan LC pada suatu das Dan yang ini juga hidrograf satuan Schneider standar Yang ini hidrograf satuan Schneider standar jika TP sampai 5,5 TT Berikut adalah rumus-rumus dalam hidrograf satuan Schneider TP sama dengan 0,75 CT TR sama dengan TP Per 5,5 TP sama dengan 0,5 TR plus TP QP sama dengan 2,75 X CP per TP QP sama dengan QP kali A TB sama dengan 72 plus 3 kali TP W 75 persen sama dengan 1,22 X QP R Min 1,08 W 50 persen sama dengan 2,14 X QP R Min 1,08 Harga L dan harga LC diukur dari peta das CP dan CT CP dan CT Koefisien yang bergantung dari karakteristrik das CP sama dengan 0,9 sampai dengan 1,4 CT sama dengan 0,75 sampai dengan 3 A sama dengan luas das Kedua Jika TP tidak sama dengan 5,5 TR Maka hidrograf satuan yang diperlukan rumus-rumusnya adalah TP sama dengan 0,75 CT TPR sama dengan TP plus TR min TR per 4 TPR sama dengan 0,5 TR plus TPR QP sama dengan 2,75 X CP per TP QPR sama dengan QP kali TP per TPR QPR sama dengan QPR kali A Selanjutnya TB sama dengan 5,56 X QPR per QPR W 75 persennya sama dengan 1,22 X QPR min 1,08 W 50 persen sama dengan 2,14 X QPR Ini salah satu contoh soalnya Suatu das mempunyai luas 45 km Panjang sungai utama 10 km Jarak antara outlet ke titik pada sungai yang terdekat dengan titik pusat LC sama dengan 8 km Hitunglah hidrograf satuan jika durasi hujan TN 4 jam Jadi cara menjawabnya TP sama dengan 0,75 CT Dikali 2,5 Dikali 10 kali 8 Dikali 0,3 sama dengan 6,98 Dengan rumus itu 0,75 CT Dikali L dikali L C Dikali 0,3 Lalu TR TP dibagi 5,5 Nama dengan 6,98 per 5 1,27 Tidak sama dengan TR Hasilnya 4 jam TPR sama dengan TP plus TR min TR Per 4 6,98 plus 4 min 1,27 per 4 Hasilnya itu 7,66 jam TPR sama dengan 0,5 TR plus TPR Sama dengan 0,5 dikali 4 Plus 7,6 Hasilnya 9,66 jam KIP sama dengan 2,75 Dikali CP per TP 2,75 dikali 0,4 per 6,98 Dengan hasilnya 0,16 meter kubik KIPR sama dengan KIP kali TP Sama dengan TPR 0,16 dikali 6,98 per 9,66 Sama dengan 0,14 meter kubik KIPR nya sama dengan KIPR kali A Sama dengan 0,14 dikali 45 Itu hasilnya adalah 6,459 meter kubik per detik per sentimeter W75 nya sama dengan 1,22 kali KIPR min 1,8 Hasilnya itu adalah 1,22 dikali 0,14 minus 1,08 Itu hasilnya 9,93 jam Dan W50 nya sama dengan 2,14 dikali KIPR min 1,08 Sama dengan 2,14 dikali 0,14 min 1,8 1,08 Sama dengan itu hasilnya 17,41 jam TB sama dengan 5,56 KIPR 5,56 dibagi 0,14 Hasilnya 38,74 jam Berdasarkan hasil perhitungan di atas Selanjutnya dapat dibuat gambar sebagai berikut Ini adalah contoh gambar Schneider Untuk contoh soal pertama Nah ini adalah salah satu contoh grafik hidrografnya Hidrograf banjir rancangan Schneider Disini saya akan menjelaskan tentang perhitungan debit banjir rancangan Metode HSS Schneider Luas das sama dengan 9,13,63 km2 Panjang sungai sama dengan 72,891 km Jarak titik berat das ke outlet sama dengan 13,379 km Koefesien kemiringan das sama dengan 0,900 Koefesien dan karakteristik das sama dengan 0,15 Nah nilai N ini sama dengan 0,2 Dan ini Dan yang pertama Ini ada nomor 1 Waktu dari titik berat ke puncak hidrograf Dan ini menggunakan rumus-rumus yang sudah dijelaskan pada powerpoint tadi Dan nomor 2 Ini menggunakan rumus yang tadi debit puncak hidrograf KiP sama dengan KiP dikali luas KiP sama dengan 0,16 meter persegi per detik Koordinat hidrograf satuan dihitung dengan persamaan alexive Dan ini rumusnya KiP dikali TP dibagi H dikali luas Nah ini hasilnya Oke Lanjut ke hidrograf satuan sintetik Dan ini nilai X Dan ini nilai Y Dan ini nilai Ki Assalamualaikum Wr Wb Sekian materi dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye